Halo, jumpa lagi bareng saya Suradipa. Kali ini saya akan membuat satu video atas request atau pertanyaan dari salah satu sahabat kita ID-nya Felicia123 ya. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Request bahas tentang whole tone, diminished, dan augmented play. Oke, nah kali ini saya ngebahas satu dulu ya. Kita ngebahas tentang whole tone terlebih dahulu. Apa sih whole tone itu? Lalu kapan digunakannya? Atau enaknya whole tone ini digunakan di saat kita membuat sebuah pressing improvisasi di chord apa? Connectnya ke situ. Whole tone adalah salah satu scale di mana jarak antar nadanya itu berjarak whole atau satu ya. Jadi kalau di fret gitar itu jarak 2 fret ya dari setiap nada. Misalnya contoh jika kita memainkan whole tone dari root-nya di A misalnya. Jadi nada-nada yang ada di dalam skill-nya adalah A, B, C, D, F, dan G. Ada berapa note nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jaraknya satu semua. Jarak 2 fret kalau di gitar. Posisi jari yang seperti ini ketika kita mainin whole tone. Jika kita memainkannya sampai dua oktav, nah posisi jarinya mappingnya akan seperti itu. Ya secara skalanya seperti itu mappingnya. Nah kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memainkannya secara shape-nya, bentuknya, enggak ngelebar. Bisa enggak kita mencari posisi yang dia mappingnya bisa ke bawah gitu ya. Di satu posisi ini misalnya gitu. Agar apa di saat kita melakukan improvisasi atau membuat setu pressing, enggak terlalu melebar ininya membuat pressing-nya. Kita coba cari posisinya. A, B, Cis, ya, Dis, ya. F. Ya ini masih terjangkau. G, A. Ya, A. B-nya kesini aja. Ya, Dis-nya bisa kesini. F G Kesini aja gak apa-apa A nya disini Nah jadi kita bisa membuat Shapenya, bentuknya Masih tercover di satu posisi ya Jadi akan lebih enak ketika kita membuat satu pressing Saya ulangi ya A, B C, C, D, F G, A B, G, S, D, F, G, A Nah jadi jika dimainkan Di senar 1 Eh di senar 2 dan 3 Sepertinya enak Karena ada nada G nya Open string nya kita bisa gunakan B nya juga Oke Nah itu tadi Shapenya, bentuknya, mappingnya ya Jadi mapping dari nada-nada yang ada di dalam A whole tone Lalu kemudian kita langsung beranjak ke Konteks improvisasinya Kapan digunakan scale ini Berdasarkan pengalaman Ataupun explore yang saya lakukan Cukup lama saya mencoba-coba scale ini Paling enak digunakannya Di akord Entah itu dominan Baik itu akord 7 Atau akord 9 Atau akord 11 Ataupun akord 13 Itu dominan semua Lalu kemudian satu lagi yang enak itu Whole tone ini bisa digunakan di akord Disebut sebagai akord augmented Kadang ditulis dengan plus Misalnya A Ada A plus Nah simbol chord nya seperti itu Bisa simbolnya A plus Atau A out Tulisannya seperti itu A U G Nah bunyinya seperti ini A C F Jadi ada nada Ketambahan nada F Kalau mau augmented 7 Berarti ada nada G nya juga Nah ini enak banget Jika kita menggunakan Whole tone Karena semua nadanya Kena nih Kemudian chord dominan Ya jadi bisa menggunakan pola seperti apa aja Ya silahkan teman-teman mencoba Di ulik aja Dicoba aja Bisa skip antar string Antar senar Misalnya Atau bisa menggunakan interval Atau bisa menggunakan sekuen Ya jadi kreatifnya kita aja Sekuen itu apakah harus berurutan gitu Enggak Yang penting motifnya sama Oke kita langsung praktek aja Kita gunakan backing track Funky blues yang 12 bar ya Kita coba gabung Jadi menggunakan pentatonik mayor dan minor juga Lalu kita gunakan whole tone Agar enggak monotone Kita gunakan pentatonik mayor dan minor Oke kita pakai whole tone Balik ke pentatonik Balik ke pentatonik Full tone Malik ke pentatonik mayor dan minor juga Malik ke pentatonik mayor dan minor juga itu hanya satu sampel aja contoh aja pengalaman saya eksplorasi scalenya di beberapa chord ternyata yang paling enak memang digunakan di chord dominan kesimpulannya seperti itu satu scale yang disebut sebagai whole tone itu berjarak satu semuanya ada enam nada whole tone ini enak digunakan untuk chord dominan baik 7 9 11 ataupun 13 dan juga digunakan di chord augmented atau chord plus ya jadi seperti itu kesimpulannya dan harapan saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman untuk semuanya bisa mencoba selamat berlatih dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya selamat menikmati